Hai everyone, welcome back to Sini Aja, kembali lagi sama gue Alfian Kuniawan atau Brick Dan di video kali ini, kita bakalan review film Netflix yang berjudul Deadly Illusion Aduh, dilihat dari detailernya nih, film ini tuh keliatan menjanjikan banget Brick Ada vibes-vibesnya behind your eyes gitu Tapi pas akhirnya gue tonton nih sampe selesai Meh, kok kayak gini ya filmnya, aduh, apa yang berusaha gue tonton nih? Coba deh lu nonton trailernya dulu, terus balik sini lagi, buktiin kalau trailernya memang menjanjikan Deadly Illusion ini merupakan film bergenre drama, psychological thriller, dan seksi misteri Yang ditulis dan didirect oleh Anna Elizabeth James Memiliki runtime 1 jam 54 menit dan dipintangi oleh Christian Davies sebagai Mary Morrison Dermot Murrone sebagai Tom Morrison, Greer Grammer sebagai Grace, dan Sanwa Hampton sebagai Elaine Deadly Illusion ini menceritakan soal seorang novelist wanita yang terkenal, Mary Morrison Yang harus fokus menulis novel barunya Akhirnya, menyewa seorang wanita muda untuk menjaga anak kembarnya Saat yang novelist ini semakin fokus menulis novel barunya Batas antara kehidupan yang dia tulis dan yang dia jalani menjadi sama-sama Aduh, bre, speechless gue Bukan karena bagus sih, tapi karena kok kayak gini ya filmnya? Bisa dibilang film Deadly Illusion ini dieksekusi dengan buruk Apalagi bagian sepertiga air filmnya Alih-alih mau bikin twist yang bikin banyak pertanyaan dan what the fuck the ending kayak behind your eyes Tapi jatuhnya malah kayak maksa banget Sebenernya fan-fan aja sih kalo memang dibikin kayak gitu endingnya Gue gak mempersalahin banget Bagi yang suka plot twist mungkin, mungkin ya, mungkin Mungkin bakal suka banget Karena akan banyak pertanyaan yang muncul di otak lo nanti Disini lo bakal diliatin hal-hal yang bikin lo mendebak-debak Yang mana yang realita dan mana yang imajinasi Tapi jujur dari gue, gue jadi gak mau nyoba mikirin misterinya Dan nyambung-nyambungin clue yang ada Karena penulisan ceritanya itu menurut gue Poor written, bre Ngalir jalan ceritanya kadang gak jelas Pengembangan karakternya juga gak dibangun dengan baik Mungkin ya, mungkin kalo ditulis dengan lebih baik nih Film ini memang bakal berpotensi banget Karena misterinya emang kerasa banget, bre But again, meh Untuk actingnya menurut gue agak cringe gitu ya Tapi tetep gue apresiasi Susah lo acting kayak gitu Terus untuk segi sinematografi dan visualnya menurut gue Udah oke-oke aja sih, gak ada komplain gue Dan untuk scoring musiknya Well, it's good actually Sejak dari awal film mulai Musiknya itu udah ngelit ke atmosfer yang penuansa misteri banget Untuk ratingnya, di IMDb sebesar 3,9 Dan di Rotor Matus Belum keluar juga, bre Overall, gue gak rekomendasiin film ini Skip aja Gue gak pengen lo nyesel pas nonton Di film Deadly Illusion ini Bakal banyak adegan-adegan menggairahkan, bre Telanjang di keluarga renang juga ada Jadi kalo lo tetep penasaran Sama ceritanya, sama twistnya Dan kepengen nonton Ya silahkan nonton aja, bre Bisa jadi lo nanti suka sama filmnya Tapi menurut gue, film ini tuh Lazy Britain Poor Character Development Potential Story But Bad Execution Kalo lo mau nyari film setiba gini Soal realita dan imajinasi Dan endingnya ninggalin banyak pertanyaan Gue saranin nonton The Father aja Masuk nominasi Oscar 2021, bre Tonton aja reviewnya dulu Karena sayang aja filmnya belum keluar di Indonesia So, nilai yang bakal gue kasih Untuk film Deadly Illusion ini adalah 5,6 persen Oke, jika kalian suka reviewn sini aja Jangan lupa tetep support kita Dengan cara like, share, dan subscribe Kritik rancangan juga dibutuhin Untuk perkembangan channel ini Sekian dari gue, Alkan Kunyaman atau Bri Dan selamat menonton Deadly Illusion It's time for you to pay You hurt me? That's hilarious